Intro 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 Halo Popo, kita lagi ada di Nanakine Viewing Link Kita mau tripping wajah nih Kau kena saran, kita terus ya Bye See you Cara Naira Sekian kecantikan apa korea Kemudian buat the next line Biasanya sih Sekarang kan banyak yang bilang pake standard global Atau golden ratio gitu ya Kayak ada yang ditambahin Entah itu rakamnya, apapun hidunya Ataupun dagunya di majlis sedikit He just knocks my heart away I'm all glittery Cause he makes it feel like Christmas everyday And out the winter Dan bisa mencintai deh Atau Tadi, baby botox Bener, salah satunya ada yang asal wanak Atau baby botox Terus kenapa sih penting banget scan booster ini Next line The new My jeans Bener banget Kapa namanya kak? Emang aku hobi bro Hahaha Tinggal I Used to be blue Now I'm brand new Heart wrapped up in red I keep on dreaming of his face He just knocks my heart Cuman aku pengen kaya tadi Bisa ga? Tadinya aku mau OP sih Tapi takut ya Kayak box A gitu Tapi kalo pake itu bisa jadi Eh dong pas gue Kalo pake ini bisa bantu naikin Kemudian kalo untuk box A nya Nanti kita bisa bantu dengan botox nya juga Kalo box A nya tuh diapain? Di atas? Ya, nanti bisa dibantu dengan botox Kemudian Kan ga bagusnya kalo naik box A Jadi setelah ga lucu Nantinya ditambahin juga dengan botox Rekanya juga di bagian dahinya udah mulai Banyak keriput ya Jadi memang bagusnya nanti di botox Yang botox yang manual Bukan yang baby botox Kalo baby botox kan untuk semua wajah Kalo ini tuh 6 bulan lalu Tapi cuma di bagian dagu doang Tapi kayaknya udah mulai ilang deh Filler Filler Biasanya tergantung Fillernya kakak pake jenis apa? Waktu itu Fillernya itu katanya dari Organik yang kayak makanan gitu lama-lama Lebih biasa dagu memang dia Lebih lama sih ilangnya Sekitar 8-8 bulan Sampai 12 jam Sebenernya kakak kulitnya Kombinasi sih sebenernya ya Yang atas ada jerawatnya Tapi yang kadang Yang disini dia agak lebih kering ya Kombinasi Kalo aku sih lebih ke Ini ya bawa-bawa Contoh mata Tapi sudah ada beberapa yang Mau aku lakukan sih disini Cuma kan karena ini mau final Jadi belum dulu Karena aku lebih memilih operasi Kalo untuk bawa mata aku Bawa matanya mau di apa ya? Mau dibuang Dibuang Ditarik Oh dibuang lalu ditarik ya Beter sih kakak Coba nanti konsul sama dokter Bedanya Sebenernya udah pernah Jadi waktu itu sama dokter Aku udah bilang Gak mau aku maunya operasi Belum cukup umurnya Sayang itu Gak ada lemaknya Cuma baru sedikit lemaknya kan Tapi dia udah kerap Selim begadang kan Udah pernah filler bau mata Belum Aku gak mau filler Tidak pernah filler bau mata ya Sebenernya kalo bau mata Sekarang memang Filler udah mulai ditinggalkan Dia ganti ke skin booster Dalamnya eye reju Disini juga ada eye reju Biasanya dia buat Bantu yang Dark di matanya Terus juga bantu Isi yang kosong Sebenernya kakak itu Bukannya turun kulit Kulit matanya Tapi Isinya gak ada Lemaknya sedikit Jadi sih Kalo mau tarik Lebih better kakak sekalian Fat graph Yang dry skin Kalo dry skin Biasa Bisa pakai yang Injeksi vitamin-vitamin Atau yang mochi glow Dia udah lengkap vitaminnya Selain buat glowing Melambatkan juga Selain kakak kulitnya Agak agak kering sih Kalo gering Soalnya dia lebih gampang Jadi keriput Nah ini karena kakak masih 12 tahun aja Mungkin keriputnya Belum terang keren Tapi kalo misalnya Kulit kering Memang lebih cenderung keriput Dan juga gampang Flag nantinya Terus juga Nanti dia mulai Nyesi Nyesi Gitu Kemarin tuh karena Di endor sama yang lain Aku pakai Jadi kayak gini Iya gak cocok Yang Keriputnya Kalo di botox Kan dia bisa lebih glowing ya Boleh lah Boleh lah Boleh lah Tapi besok Jangan sekarang Bisa masih Ini gak Menjadikan Ini Ini Pernah faceline Jarang faceline Jarang faceline Terus pernanya apa Lebih ke Skinluster aja Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Terakhir kapan Setiap bulan ini Berarti 12 harian ya Kayaknya Facial terakhir kapan? Jarang faceline Jadi Facial itu mungkin Dua minggu Eh dua Dua bulan ada Dua bulan ya Jadi jarang faceline Kalo botox Botox Enggak Filler Filler bibir ya? Iya Terakhir kapan? Ini hantu Bisa jadi HDS Malah hantu Kegedean Kegedean Yang bawahnya tuh Pake darah Gua kan besar Terus Jadi kalo misalnya Aku pake berduinnya Gak ada Gak ada Gak ada Lemak disini Karena aku pake beraya Yang ketat Jadi disini kayak ada lemak Kamu disuntik Mesok aja Itu suntik Nanti bisa balik lagi Gak kok bisa Semua tetep ada Kalau misalnya Gak balik lagi Memang operasi Tapi operasi disini paling Dirivernya ke korea Ke korea sana mah kok? Iya Biasanya dokter koreanya Datang kesini Itu biasa berapa Berapa puluh juta sih? Kalo misalnya konsultasi Disini Rp. 500.000 Tapi biasanya sih Dokternya datang Dua bulan sekali Itu tindakannya disini Oh ke koreanya Langsung sama dokternya Nanti korea Nanti korea Dokter koreanya Datang dulu Sini konsultasi Kamu yang beras siapa Nanti dikerjainya di korea Apa sih Apa sih Lu ngapain Lu ngapain Lu ngapain Si lu nih Oh siap Siap Pasti 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 Kenapa Diliat Di sini Ada banyak Keriputnya Kayak Tadi Cakak Angkat Daging 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 Angkat Daging 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 Keren Atau ada DNA salmon Kalau yang berapa biasa yang bersama kamu Oh yang berapa sudah terakhir kapan? Barangnya itu minggu kemarin Minggu kemarin ya, isinya apanya? Cuman berbeda Vitamin no, jadi ya Kalau vitamin aja bisa tiap satu minggu sekali Kalau di sini Kalau di sini yang mochi dia isinya lebih banyak sih Vitamin terus juga ada kolaninya Biasanya dia satu bulan sekali Soalnya lebih bagus ke kulit Buat sekalian lipos aja Atau mau buat yang muka yang White salmon Hai fopel, apa lagi yang mau konsultasi nih? Yuk ikuti terus kegiatan ku hari ini Vitamin, sunting vitamin C Sama dulu tuh rahang aku tuh pernah patah kan Aku pernah kecelakaan Jadi struktur muka aku tuh tuangnya pada tetap Terus aku jadi punya pen tuh banyak banget kak Di gimana, di sini, di sini, di sini Baikin parah ya Cukup parah, jadi kalau untuk treatment yang Kayak di laser atau semacam tuh aku masih gak berani takut Kalau botox kayaknya masih aman deh Kalau untuk yang dahi ini kan udah boleh ada keriput ya Terus kan gak ada pen juga kan sampai ke dahi kan Nah ada di sini ada pen Oh di sini ada pen ya Tapi biasanya botox dia ke kulit sih jatohnya bukan ke bagian tulangnya gitu Kalau di Haifu aman? Di Haifu Kamu sampai sini gak ada pen yang sampai ke bawah? Di sini sih Di sini, kalau di sini aja gak apa-apa Di sini masih aman Kalau Maka Ibu yang bagian sini masih aman Oh masih aman ya ya? Soalnya kan dia gak ada pennya di bagian Terus kenapa Ibu? Aku mau treatment baby botox Jadi karena aku lagi banyak Apa sih? Agak kerutan ya Dan pengen mencerahkan sendiri Mencerahkan nih kayaknya gini udah capek banget Lu bisa naik nanti Wih, bisa 10 tahun lebih muda Jadi sekarang gue lagi treatment mau Apa sih namanya baby botox jadi biar kenceng, biar jerawat biar jerawat ini bekasnya hilang guys, sini lah yang punya jerawat dulu agak buluk tuh ini aja pake IG ini kayak link skip aja oh diinjeksi vitamin C ya satu, dua aduh, aku takut jarum dok masih sakit kak? enggak sih, kaget aja jadi aku lagi dengan Stacey nih aku mau suntik-suntik apa namanya tuh, tadi botox baby botox ya biar si kemerahannya tuh hilang biar kenceng juga muka biar 10 tahun lebih mudah biar jadi 10 tahun lagi oke popel, jadi aku ini abis beres apa kat tadi? treatment apa? jadi buat merelaxkan dan juga buat mencerahkan ya pastinya menghilangkan komedo, mengecilkan pori-pori dan aku abis baby botox jadi dia gunanya untuk mengencangkan kulit mengurangi flag hitam ya, boka jerawat mengecilkan pori-pori mengecilkan pori-pori pokoknya semuanya kalian harus coba ya pokoknya yang punya kerutan di wajah pengen 10 tahun lebih muda harus banget datang ke sini nih, lihat masih merah-merah nanti dua hari lagi kamu lihat aku bekerja cantik banget oke popel pokoknya buat kalian popel yang mau treatin wajah apapun itu semuanya ada disini guys OP-OP juga ada datang ke Nana K Beauty Clinic yang ada di pink bye-bye popel popel, aku mau treatment nih buat Luxe Vagina namanya V-Luxe Vagina itu cuma treatmentnya duduk doang ya ci ya duduk doang terus kalian kayak merasakan ah sesuatu pokoknya hi popel, aku lagi treatment V-Luxe ini buat mengencangkan otot-otot vagina kali ya katanya sih, ini top banget ini sih baru lho aduh bamba, aku abis treatmentnya tadi aku treatin vagina dia ngencengin otot-otot vagina gitu enak banget sumpah kalian wajib harus ke Nana K Klinik ada di pink oke hi popel oke popel, jadi kita abis treatment gimana udah pernah kicong kan? kapan kicong? jadi buat kalian jangan lupa yang daerah Jakarta atau manapun itu datang ke Nana K Beauty Clinic semua treatment ada dijamin bahwa kalian bisa langsung enjoy oke popel, masih banyak keseruan kita jangan lupa stay tune terus ya bye 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 Terima kasih telah menonton!